Kita ini kan sebenarnya punya niat yang bagus untuk Agus Jadi pada dasarnya kita akan menggunakan apapun yang terbaik buat Agus Kecuali ada persyaratan-persyaratan yang tidak masuk akal, persyaratan-persyaratan yang melanggar undang-undang Kecuali kalau sesuatu yang lurus dibelok-belokkan, dibengkok-bengkokkan Contoh, Agus itu kan berobat awalnya di rumah sakit Cipto Mangun Pusumo Dengan sarana BPJS Diterima loh Tiba-tiba dipindahkan ke Jakarta Air Center Tidak seketika juga langsung stop di rumah sakit Cipto Tentu ada kontrol dan informasi gitu Ketika datang kesana sesuai jadwal Sebenarnya dia berobat di rumah sakit hasil gratisnya sebenarnya gak apa-apa Dia bagi-bagi misalnya buat kulitnya disini, buat TBC-nya di rumah sakit ini Selama tidak merepotkan ketua yayasan sebenarnya gak ada masalah gitu Tapi yang terjadi Di ejek Wey guys Uang 1,5 miliar ada nih Tapi masih BPJS Itu aja kuncinya sih disitu Kalau gak ada kalimat itu mah Tinggal bisikin aja Agus sayang Kamu telah punya uang yang banyak dari donasi Ya Jangan sampai donasi tahu Bahwa donatur tahu kamu berobat di BPJS Karena nanti mereka Berpikir kok minta sumbangan Tapi gak diperobat di tempat yang mahal Kan gitu Saya rasa juga Para donatur ini Kalau misalnya Tahu Agus bisa memanfaatkan efisiensi Daripada penggunaan dana Itu tidak asal-asal Mau berobat ke Amerika Berobat ke Kanada Atau ke Boston Ayo Pasti mereka bilang Eh ini orang Kita ngumpul sumbangan dari 7 ribu perak 12 ribu perak Kok maunya ke Amerika Kok maunya ke Singapura Jangan juga Setelah uang disimpan Kemudian Kita mau berobat ke Jakarta Center Diungkapkan lagi Ya Coba dari kemarin kita membawa ke Singapura Jangan dibalik-balik seperti itu Ini adalah cara-cara yang menurut saya Cara-cara yang Apa ya Gak akan pernah ada Selesainya gitu Konfliknya pasti terus-terus Oleh karena itu Tim pembela kaum lemah Mengambil satu keputusan bahwa Apapun upaya telah kita lakukan Termasuk somasi Menagih kembali uang Dan melaporkan ke polisi Itu kami kesampingan dulu Kami fokus kepada pengobatan Agus Kita fokus kepada Proses hukum Agus Ya Fokus disitu Sehingga Ketika kalian ribut Dengan menggunakan cara-cara Para netizen Netizen sekarang semua pada buta matanya Netizen-netizen yang Kontra Agus Yang tidak suka Agus Mereka ngomongnya Ngejek-ngejek Agus semua gitu Oleh karena itu Saya ajarkan Agus sudah Diam aja Bisa dengar apa-apa Seperti itu Yang penting Agus tidak nipu Yang penting Agus tidak Macam-macam Mereka 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 Mereka